Pemirsa bertemunya, banyak orang di pusat perbelanjaan membuat pasar berpotensi menjadi tempat penyebaran virus corona. Baik di Jakarta maupun di daerah, sejumlah pasar menjadi kluster penularan corona karena banyak yang melanggar protokol kesehatan. Pasar menjadi tempat subur, persebaran virus corona di ibu kota maupun sejumlah daerah. Sedikitnya 29 pedagang meninggal dunia sejak virus corona memuabah di Indonesia. Ramainya kerumunan orang di pasar membuat virus mudah menyebar antara pedagang dengan pembeli maupun sesama pedagang. Kurangnya disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu faktor penyebab penyebaran virus corona. Ini kan kita kan kalau misalnya suara mesin nyala dua-duanya nggak dengar suara orang ngomong, terus pembeli juga nggak dengar. Yang penting kita pakai masker. Kita kan benar nggak salah sama orang. Jadinya yang penting pakai masker, jadi buat melindungi kita sendiri. Pemerintah kerap menggelar rapi tes dan swab tes di sejumlah pasar untuk memetakan penyebaran virus corona. Bahkan di masa PSBB transisi, terungkap puluhan orang di enam pasar di Jakarta positif terpapar virus COVID-19. Pasar yang menjadi kluster virus corona di Jakarta adalah pasar perunas kelender, pasar mester, pasar serdang, pasar kedip, pasar rawa kerbau, dan pasar keramat jati. Tidak hanya di pasar Jakarta, di daerah juga banyak pasar yang menjadi kluster penularan corona. Seperti di pasar Raya Padang, Sumatera Barat, 113 positif dan 3 orang meninggal dunia. Pasar PPI Surabaya, Jawa Timur, 17 orang positif dan 3 orang meninggal dunia. Pasar Bondalem, Bali, 15 orang positif COVID-19. Pasar Kobong, Semarang, 28 pedagang terkonfirmasi COVID-19. Dan pasar besar Palangka Raya, 27 positif COVID-19 dan 1 orang meninggal dunia. Serta pasar Cilengsi Bogor, di mana 16 orang positif COVID-19. Sehingga total pedagang terkonfirmasi positif di pasar tradisional adalah 529 orang, di mana 29 pedagang meninggal dunia. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.